Oke Lanjut Untuk yang swing jadi enak Target area buy Lebih cepat sampai hemat waktu Nggak nungguin 7% sehari lama Yes Lanjut ya Dari 3Alba Tapi kode brokernya sekarang Udah nggak ada Buat apa kode broker Kode broker tuh nggak penting Kode broker tuh nggak penting Kita tahu Teman-teman tahu nggak Bisa pindah saham Itu nggak guna kode broker sama sekali Kode broker tuh mungkin kepake Untuk teman-teman nganalisa saham gorengan Nganalisa saham gorengan Yang playernya hanya main di Sekuritas-sekuritas tertentu Kenapa? Karena hanya beberapa sekuritas Yang mau menerima transaksi semacam itu Saham gorengan Tapi Kalau udah bicara Yang lebih Kelas yang lebih tinggi Itu semua pindah saham Sahamnya pindah Kita beli pake broker A Setelah beli Sahamnya ditaro Di bank kastidian Saya mau jual Saya mau jual saya pake broker Z Nah Yang kita tahu Si A selalu beli sahamnya Dan kita menunggu-nunggu Si A untuk jualan sahamnya Kita jadi bengong Ingat ya Ingat ya Kata kuncinya Hanya broker-broker tertentu Yang memang menerima transaksi-transaksi tertentu Oke Dan biasanya itu saham yang kecil Jadi gak ada masalah dengan kode broker Jadi jangan Oh saya tahu nih Ada orang yang bilang Kalau ARB kembali simetris Kode broker balikin dong Buset dah Buat apa? Gak perlu Di luar negeri trading crypto aja Memang bit over ada Bit over cuma yang paling atas Bit dan S Yang bawahnya Kagak ada Apakah trader crypto ngeluh? Gak ada bit over Gue gak bisa cuan Gue rugi mulu Kagak Karena apa? Kagak perlu Gitu ya teman-teman ya Lalu dari Atmaja Zone Bagusnya arah asimetris aja Gimana nih arah asimetris Jadi naiknya 7% Turunnya 35% Boleh dicoba Oke ya Lanjut Lalu abis itu Apa lagi ya Nah dari Pak Anto Hafid Cara melihat saham likuiditas bagus Gimana Pak Rio? Jadi pada dasarnya Likuiditas yang bagus itu adalah Seperti anda bayangkan Anda pergi ke restoran Restoran yang rame dan terkenal Ketika ada restoran yang rame dan terkenal Setiap hari ada pengunjung gak? Ada Pengunjung adalah namanya transaksi Volume transaksi Setiap hari harus ada volume transaksi Nah Walaupun dia rame ada pengunjung Setiap hari selalu rame Atau kadang bisa jadi sepi Setiap hari yang datang 100 orang Atau kadang yang datang 50 orang Kadang 120 orang Beda-beda Pasti beda-beda Nah artinya yang kedua adalah Ketinggian volume transaksi setiap hari selalu naik turun Nah ketika memenuhi Siar kriteria yang tadi saya sampaikan Maka itu adalah likuiditas yang baik Oke? Itu dia kurang lebih ya Pak ya Lalu dari Pak Aceh, Pak B Tanya Pak Rio Kalau trading mencermati bid dan analisa teknikal bagus Tidak bagi seorang trader Bid over saya Nganalisa untuk sekedar tahu Kalau saya mau beli dengan nominal sekian Saya bisa beli gak? Saya bisa jual gak? Kalau saya harus jual Nah Analisa teknikal Itu kewajiban Di sana Kewajiban di sana Kita tidak bisa beli saham pakai berita Berita di media Berita di Instagram Berita di grup Itu gak bisa Kenapa? Seperti kasus penembakan beberapa bulan lalu Yang kejadian dulu Penembakannya Atau beritanya dulu Guys Please Ingat ini Yang terjadi dulu Penembakannya dulu Atau beritanya dulu Pasti penembakannya dulu Kalau Anda bilang jawabannya adalah beritanya dulu Anda mungkin kebanyakan nonton minority report Film tahun 2002 Oke? Lanjut ya Lanjut Sekarang saya mau cek lagi Ada pertanyaan apa lagi disini Nah You see alive Kalau mau buy Mau masuk buy Banyak maksimal sekali Buy berapa persen dari valuasi transaksi Atau di lain Udah paling gampang gini Bit overnya berapa Kalau bitnya Kalau overnya ada 10 ribu Kita mau belinya 50 ribu Ya Uang kita kegedean Itu saham bukan level kita Tapi kalau overnya itu 10 ribu Kita mau beli lotnya itu 1000 lot Ya baik-baik aja Gak ada masalah Jadi Lebih ke Lebih ke nalar aja gitu loh Lihat bit over Tapi balik lagi Bit over itu kan cuma kita lihat hari ini Untuk melihat yang dulu-dulu gimana? Untuk melihat yang dulu-dulu Anda harus melihat Tadi Volume transaksi harus ada Setiap hari Dan ketinggian transaksi selalu Acap Seperti restoran yang rame Gitu Tapi kalau volume transaksi rata Bit over juga rata Yah Itu mah saham Dimainin Kayak gitu ya Lagi dari Andika Pario saham antam bagus gak ya Di hot 5 tahun ke depan Apa alasannya? Saya gak terlalu suka dengan saham komoditi Karena manajemen bagus Kalau komoditinya jelek Ya perusahaan rugi juga Itu poinnya Jadi Ngikutin momentum aja Kalau momentum lagi bagus Ikutan dan simpen selama mungkin Asal uptrend Tapi kalau lagi turun Ngapain? Nah Free webinar besok Multiple Trading Strategy Kita akan belajar Gimana caranya Kalau sahamnya sudah Mulai uptrend Kita simpen selama mungkin Gimana caranya? Itu ada caranya Dan cara kita melihat Fase pergerakan harga saham Di awal fase Bullish Itu juga kita akan bahas Lalu lanjut Dari Nihla Koiria Jadi harus selalu pasang Trailing stop ya pak ARA dan ARB simetris ARB asimetris pun Harus pasang trailing stop Di sana Jadi trailing stop itu adalah Sebuah Pengaman buat trader Kapan pun dimanapun Jadi bukan hanya ketika Asimetris Tapi simetris juga Asimetris pun juga tetap harus pasang Trailing stop Lanjut Lanjut Disini Pak Rio kenapa MPMX masih masuk watchlist swing padahal volume rata Kalau swing kita gak Gak Apa ya Kita masih melihat case by case pak Pertanyaan bagus pak Melihat case by case Untuk MPMX Tapi memang kita tahu Itu Soon Itu akan kita keluarkan Kalau udah gak ada posisi Gitu ya pak ya Lalu Dari Ini RJ Lam Kalau IPO sama Apa ini maksudnya IPO gak apa yang dibeli Dari Taiwan Big company juga nih Bahas IPO dong IPO gak apa yang dibeli Sorry ya Bukannya against IPO gimana ya Tapi IPO gak apa yang dibeli Datanya gak ada Laporan fundamentalnya belum berjalan Ya gak Baru masa lalu Belum kelihatan track recordnya Oke Grafiknya belum ada Dan why you buy it Gak perlu Aneh sih saya sih Gak menyarankan IPO Kenapa? Karena saya gak mau teman-teman beli harga mahal Disana IPO gak perlu Datanya gak ada Itu lebih ke Game Blink Kalau mau beli sama IPO Belilah setelah dia listing Tunggu sebulan Setelah sebulan Kelihatan Abis IPO dia Umbles Atau kuat Di harga IPO Setelah sebulan Baru kelihatan Grafiknya Tendensinya Seperti apa Liquiditasnya Seperti apa Dan kita tinggal Pakai metode Ini tipe saham swing Atau ini tipe saham Trend Following Kayak gitu ya teman-teman ya Cuan multi-bagger pak Ya Kalau dapetnya WIRG pak Kalau yang lain Kalaupun multi-bagger Beli banyak Atau beli dikit Disana Kita trading Biasanya sekali beli 100 juta Tapi pas IPO Dapet cuma 5 juta Dan itu multi-bagger Gak ada rasanya Malah beresiko Kenapa Jadi ketagihan Lama-lama Uang kita jadi kebeli Saham-saham yang kayak gitu Sebenarnya tidak disarankan Sorry ya IPO Yang banyak Itu bagus buat Liquiditas bursa Kapitalisasi bursa Dan lain sebagainya Yes Ketika IPO Ada saham-saham yang bagus Ada juga saham-saham yang Gak jelas Saya gak akan jelasin Kayak gimana maksudnya Gak jelas Oke Sama seperti di pasar Di pasar ada penjual buah Yang seger-seger Ada penjual buah Yang sudah mulai Buahnya udah mulai Gak bagus Kan seperti itu Itu kan sama aja Oke Nah Daripada Kita menebak-nebak Di awal Ujung-ujungnya Beli kucing dalam karung Mau dia dapet kucing Tapi dapetnya karung doang Mendingan kagak Gitu ya Ini dari kita Gitu ya Kalau dari kami ya Dari saya ya Mengenai saham IPO Oke lanjut Well Udah gak ada Ini Oh wait Ini ada pertanyaan disini Apa disini Oh enggak Bukan kok Ada pertanyaan apa disini Gak ada Gak ada Oke teman-teman Itu dia ya Mengenai arah ARB simetris Ada tiga benefit Kembali simetris Ingat teman-teman Muka yang simetris Itu akan bagus kan TPR yang satu gede Satu lagi kecil Jadi bingung kita Di market juga sama Naik berapa Turun berapa Itu memberikan apa Memberikan Sebuah netralitas Pergerakan harga Dengan demikian Benefit satu Adalah Kalau ada yang mau Buang barang banyak Bisa jadi sehari Selesai Beres Kalau ada yang mau Nampung Dalam jumlah banyak Bisa jadi dalam sehari Dia langsung dapet Barangnya di harga Yang lebih bagus Dari apa yang dia inginkan Harga kembali Naik Itu yang nomor satu Nomor dua Adalah Membuat Ekosistem lebih sehat Karena Kepanikan atas Terbatasnya Likwiditas Itu hilang Itu benar-benar Mekanisme dan likwiditas Pasar Murni ya badannya Itu yang nomor dua Nomor tiga Adalah apa Nomor tiga adalah Kita lebih kecil Resiko Menghadapi Margin call Karena Membeli saham Dipucuk Atau Membeli saham All in Menggunakan trading limit Dan berharap Besok naik Eh tapi ternyata Harga sahamnya sudah jenuh Mulai ada yang profit taking Di sana Akhirnya apa Kena margin call Margin call Margin call Ujung-ujungnya Yang membuat ARB berjemaah Adalah Trader itu sendiri Retail-retail itu sendiri Yang all in Pakai trading limit Gak punya duit lagi Oke teman-teman Itu aja dari saya Semoga Acara ini bermanfaat